Informasi berikutnya, Saudara Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mokhtar Gabalin menanggapi gugatan terhadap Jokowi di Sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Ali Mokhtar Gabalin mempertanyakan rakyat yang mana yang mengugat Jokowi. Ali Mokhtar Gabalin mempertanyakan rakyat yang mana yang melakukan gugatan kepada Jokowi. Hal tersebut dipertanyakan karena menurut Ali Mokhtar Gabalin, dari survei membuktikan kinerja Jokowi mendapatkan tingkat kepuasan mencapai 72 persen. Kenapa tidak terlalu confident untuk UI yang melakukan mahkamah itu kemudian memberikan gugatan? Dan sebetulnya itu yang paling pokok. Ketika melibatkan orang-orang lahir yang patah hati, yang kecewa, yang kalah pemilu macam-macam, berarti orang punya penilaian tidak bagus. Karena jangan anda lupa loh, profile ratingnya Jokowi dari hasil survei terakhir itu mencapai 72 persen loh. Rakyat mana yang Edi dan teman-teman maksudkan? Kenapa kalian bawa itu manusia-manusia yang patah hati, otak miring, sakit hati, semua ikut di situ? Kalian bilang rakyat itu rakyat yang mana? Pengadilan rakyat atau yang mengatasnamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa mengugat Presiden Jokowi Dodo atas kebijakan-kebijakannya selama 10 tahun menjabat. Sebanyak 9 gugatan yang disebut nawadosa, dilayangkan 8 pengugat. Tidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara Universitas Indonesia dipimpi Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfi Nawati, sebagai Hakim Ketua. 9 gugatan diantaranya perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat, kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi. Politik impunitas dan kejahatan kemanusiaan, juga eksploitasi sumber daya alam, dan program solusi palsu, juga krisis iklim. Kemudian jumlah kawasan hutan yang rusak, hilang dan para areal kosesi, kemudian pembakalan kayu, perkubunan sawit, pada tahun update terbaru 2024 itu seluas 800.215 hektare. Jadi kita selalu bertanya, pemerintah selalu bilang bahwa kami akan menyelesaikan soal deprestasi dan pemanasan global. Apakah ini sebanding dengan pentingnya hutan alam Papua dan orang Papua yang menjaga lingkuan hidup yang baik serta sebagai benteng terakhir dari pemanasan global? Jawaban itu tidak pernah dijawab oleh penguasa hari ini. Bahwa bagaimana kebijakan penguasaan dan pemanasan sumber daya pada masa rejim Jokowi ini selanjutnya tidak berbeda dari rejim-rejim sebelumnya, yaitu melanjutkan perampasan tanah rakyat. Oke next, selanjutnya. Jadi awalnya bahwa ketika Presiden Jokowi itu membutuhkan kita, dia datang ke masyarakat sipil dan menawarkan satu kegiatan atau satu program yang namanya Reforma Agraria dan inilah awalnya kenapa masyarakat sipil merasa Presiden yang berbeda. Jadi awalnya dia menabur harapan yang pro rakyat ya. Dan ini dituangkan pada RPJMN 2014-2019. Saudara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap adanya temuan seribu anggota DPR dan DPR dari seluruh Indonesia diduga bermain judi online. Terima kasih telah menonton!